selamat menikmati kalian yang belum tahu, domain XJD ini adalah domain yang sangat-sangat murah sekali yang sekitar 20 ribu, 30 ribu dan sekian, tidak sampai 100 ribuan kalian bisa dapatkan domain ini baik di Niagara Hoster ataupun melalui penyedia-penyedia lainnya nah buat kalian yang tertarik untuk membeli dari Niagara Hoster silahkan klik tombol atau klik link di deskripsi yang telah saya sediakan baik teman-teman kita akan lanjut saja pertama-tama manfaat dari repeat burner ini adalah untuk membuat umpan pada blog kalian artinya umpan ini adalah nanti berisi analisa ataupun detail dari website yang telah kalian buat atau kalian tempat baik teman-teman untuk bahas tanpa bahasa-bahasa saja langsung saja kita mulai pertama teman-teman silahkan pilih website yang akan kalian buat umpannya dengan catatan ini adalah website kalian sendiri ya tidak boleh website orang lain terus setelah terbuka seperti ini teman-teman saya akan pilih website saya sendiri nah dimana isinya adalah sebuah website yang berisi tentang video-video youtube di channel youtube saya nah ini dia lalu teman-teman silahkan buka di tab baru di new tab ini silahkan kalian ketikkan aja namanya fit burner setelah terbuka seperti ini lalu pilih yang paling atas ya fit burner google.com nanti kalian akan diarahkan ke halaman utama ini adalah halaman saya yang dimana saya telah buat dua umpan blog dan menggunakan domain.com tapi ada beberapa spekulasi mengatakan bahwasannya domain dengan inteksian exeget itu lebih sulit dilakukan pembuatan fit burner nya tapi kita akan buktikan sendiri bahwasannya domain exeget itu juga bisa dibuat untuk fit burner nya baik teman-teman tahap selanjutnya adalah silahkan kalian pilih tanpa produksi ya disini teman-teman disini di fit URL ini silahkan kalian copy dulu copy halaman utama dari website kalian seperti ini lalu silahkan kalian copy paste aja lalu ketikkan kata-kata berikut ini silahkan ketikkan bit bit garing lalu pilih post ketikkan post seperti ini lalu ketikkan default setelah seperti ini teman-teman lalu kalian lanjut next nya jika berhasil maka akan muncul nama website kalian itu adalah nama website saya di popesial ya ini adalah nama website saya di popesial dimana disini sudah berhasil teman-teman nah namun jika tidak sesuai dengan yang saya ketikkan tadi contohnya seperti ini maka akan terjadi error seperti ini teman-teman kalau kalian mendapati setelah kalian lakukan pengisiannya maka akan muncul seperti ini maka itu tidak berhasil biasanya ini ya yang saya tahu nih sepengetahuan saya untuk membuat sebuah empuan itu paling tidak satu hari itu maksimal tiga tiga website jadi kalau misalkan tidak bisa seperti ini maka bisa kalian coba di sehari berikutnya atau dua hari setelah hari kalian buat baik teman-teman untuk mengatasinya tadi maka dia harus sesuai dengan yang saya ketikan nah setelah sesuai seperti ini lalulah barulah bisa akan terbaca nama website kalian ini seperti ini nah setelah selesai maka kita akan langsung create saja setelah di create maka akan tersimpan settingan dari umpan blog kita terus bagaimana bang setelah seperti ini setelah seperti ini maka sudah jadi ya teman-teman nah lalu untuk pemasangan utama silahkan kalian buka dulu blog kalian lalui blogger ya di blogger ini lalu kalian cari website yang telah kalian berikan umpannya tadi yang telah kalian buat umpannya sebelumnya lalu silahkan masuk ke setelan list setelan silahkan kalian pilih yang namanya url alihan feed entry disini teman-teman silahkan kalian copy paste saja yang custom feed url nya silahkan copy paste lalu simpan nah setelah disimpan ini sudah selesai pembuatan untuk umpan dari blog kalian nah biasanya pembuatan umpan ini selain untuk ini kebanyakan itu teman-teman digunakan untuk pembuatan untuk pendaftaran di google news karena di google news itu dibutuhkan yang namanya url feed nya dimana bang url feed nya url feed nya itu ada nanti disini disini ini bisa kalian lihat ya kita meng input nya disini ini akan akan terlihat ketika sudah di input berhasil maka akan muncul review dari blog kalian inilah review nya ya teman-teman semua kalau ini tidak dipasang maka tidak akan muncul review nya seperti ini nah untuk pendaftaran google news ini wajib meng meng wajib meng ini kan apa namanya meng inputkan feed dari blog kalian oke ya teman-teman ya seperti itulah bagaimana cara membuat feed burner dengan menggunakan domain xdj untuk kalian ketahui ada beberapa domain yang saya sebutkan ada beberapa domain yang saya sebutkan sebelumnya bahwasannya domain yang bisa dibuat feed burner nya ini rata-rata hampir bisa semua namun kalau jika terjadi error maka sebaiknya itu lakukan di hari berikutnya karena sepengetahuan saya untuk pembuatannya sendiri jika dia tidak berhasil maka bisa dilakukan di kesempatan lainnya baik teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan selamat mencoba dan semoga berhasil oke akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video selanjutnya di channel di pauposial bye bye